Sementara itu hari ini Bupati Klaten SR Hartini menjalani pemeriksaan perdananya di KPK pasca penetapan tersangka atas kasus suap promosi dan mutasi jabatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sri Hartini tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi untuk tersangka Suramlan dalam kasus dugaan suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hari ini merupakan pemeriksaan perdananya pasca penahanan dirinya. Namun Bupati Klaten non-aktif ini enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media. Diketahui sebelumnya Sri Hartini tertangkap tangan bersama Suramlan pada 30 Desember lalu dengan barang bukti uang 2 miliar rupiah yang terdiri dari dolar Amerika dan dolar Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.